Banung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Polres Cianjur menggerbek pabrik pembuat mie berformalin dan bercampur boraks selasa sore. Dari hasil penggerbekan, polisi mengemankan 3 ton mie basah berformalin dan boraks siap jual serta mesin pembuat mie. Beginilah suasana penggerbekan di pabrik rumahan pembuat mie basah yang mengandung formalin dan boraks di Kampung Pamoyanan, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur Kota, selasa sore. Pokal Polres Cianjur dan Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur langsung menutup pabrik. Saat penggerbekan, sejumlah pekerja pabrik panik kedatangan petugas. Beberapa pekerja langsung menghentikan pekerjaan mereka. Dari hasil penggerbekan, petugas menemukan 5 liter formalin dan 1 karung boraks yang sudah dipakai. Selain itu, petugas juga menemukan sisa 5 kilogram mie basah yang belum sempat dijual, tapi sudah bercampur formalin dan boraks. Dari hasil pemeriksaan sementara, pemilik pabrik sengaja memakai formalin dan boraks untuk mengawetkan mie agar tahan lama. Dalam sehari, pabrik ini bisa membuat 3 ton mie berformalin yang dipesan para pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Cianjur dan luar Cianjur. Menurut waka Polres Cianjur, kompo Yana Nur Handiyana, penggerbekan ini merupakan pengembangan laporan dari masyarakat yang mengeluh banyak mie berformalin beredar di pasar-pasar tradisional Cianjur. Pihaknya menyelidiki dan 3 ton mie berformalin siap jual ditemukan. Ini jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, kami dari Polres Cianjur langsung ke tempat lokasi desa pemoyanan ada terdapat home industry pembuatan mie. Jadi mereka untuk pembuatan memakai bahan kimia dari mulai borak maupun formalin. Setelah itu mereka di dalam home industry ini membuat mie dengan beberapa takaran jad kimia dari mulai borak maupun formalin. Dan setelah menjadi mie, mereka menjual di wilayah sekitaran Kabupaten Cianjur. Petugas langsung mengamankan sejumlah mesin pembuat mie dan puluhan karung mie basah siap jual untuk dijadikan barang bukti. Usai penggerebekan, petugas juga mengamankan pemilik usaha dan seorang pekerja pabrik untuk dimintai keterangan. Petugas juga mengamankan alat pembuat mie, formalin, borak, serta mie basah siap jual. Kedua pelaku akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV